Kan Azam udah dikasih uang bulanan, sekian, terus kenapa masih muter-muter, ya itu untuk Azam, untuk aku, untuk diri aku sendiri, ke depannya gimana, gitu. Dihujat sering warawiri di podcast orang, Natalie Holzer beri jawaban menohok. Semenjak polemik dengan Putri Delina dan melayangkan gugatan cerai kepada Sule, Natalie Holzer kerap warawiri di sejumlah podcast dan program televisi. Akibatnya, Natalie Holzer ramai dihujat netizen lantaran dianggap mengumbar aib rumah tangganya dengan Sule. Aku baca komenan netizen, kan Azam udah dikasih uang bulanan kok masih muter-muter terus. Ujar Natalie Holzer, ibu sambung Rizky Febian tersebut mengungkap alasan dirinya kerap warawiri adalah untuk mencari nafkah sendiri. Iya, itu kan untuk Azam. Untuk aku, untuk diri aku sendiri ke depannya gimana, sambungnya. Usai hengkang dari rumah Sule, ibunda baby Azam tersebut harus menanggung sendiri biaya kebutuhan sehari-hari. Belum PLN, token listrik, belum bensin, belum makan. Tuh banyak banget, ucapnya. Cuplikan unggahan video jawaban Natalie Holzer kerap warawiri tersebut viral di TikTok dengan atensi 313 ribu jumlah tayangan. Natalie kerja banting tulang untuk menutupi kebutuhannya. Itulah alasannya kenapa selalu datang ke podcast dan jadi bintang tamu, tulis akun TikTok at Eloter, dilansir pada Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Yang penting jangan saling memojokan, tulis netizen. Gak usah dengerin omongan orang bun, ujar netizen lain. Lebih baik kerja, kan positif, ucap netizen yang lainnya.